Oke youtuber, jumpa lagi dengan saya Agus Wabet di channel Agus Wabet Kali ini saya akan menyampaikan tips bagaimana mendapatkan kikir Oregon yang asli Jadi banyak di toko offline ataupun online berada kikir Oregon berbagai macam ukuran yang bisa dikatakan palsu Memang untuk beberapa orang yang baru mengenal dunia senso Tidak akan terlihat bedanya mana yang asli maupun yang palsu Tapi untuk sekedar pengetahuan tips dari saya, sebetulnya bisa dibedakan Jika kita pernah menggunakan yang orisinil Jadi ketika dipastikan kita mempunyai atau pernah memakai kikir yang asli Maka ketika mendapatkan kikir yang palsu akan terlihat bedanya Dari pengalaman itulah yang baru bisa dikatakan kita mendapatkan kikir asli atau palsu Baik, secara box sebetulnya nampak kelihatan mana kikir asli maupun palsu Saya mempunyai tiga kikir yang orisinil Seperti ini Ini saya dapatkan langsung dari distributor Oregon Jadi ini dijamin keasliannya, orisinilnya Dan ini ada satu saya beli di toko Yang juga merit Oregon Dengan harga yang di bawahnya yang asli Ya, baik Dalam bentuk box Dalam bentuk box bisa kelihatan sebetulnya Mana yang asli, mana yang palsu Ada bedanya Kelihatan bedanya Yang bawah ini, ini yang palsu Yang atas ini yang asli Dari catakan tulisan, bakkekot Ini jelas komputerisasi yang atas Yang bawah Sablonan karena terlihat tebal Kita bandingkan juga dengan tipe lainnya juga Ini yang 4,8 ya 4,8 Ada juga ini yang 4 mili Jadi Kelihatan Bentuknya Sayangnya saya hanya dapat Satu yang tipe 5,5 aja yang palsu Nanti mungkin suatu saat Saya akan bandingkan juga Untuk yang tipe 4,8 Atau yang 4 mili Oke, karena yang palsu 5,5 Saya bandingkan juga dengan yang 5,5 Jadi sudah terjelaskan Memang secara dus Beda Yang palsu ini Warnanya Putihnya Tidak secerah Yang asli Oke, itu tampilan dus Lalu bagaimana Untuk isinya Isinya semua sama 12 Satu kantong ini Ada Satu box Ada 4 kantong Satu kantong Isinya 3 Oke, dari tampilan Kantongnya Juga berbeda Ini yang palsu Dan ini yang asli Jadi yang kantong Tidak ada Barakotnya Ini yang asli Oke, kelihatan ya Kalau belakangnya Tidak ada Bedanya Oke Sekarang kalau as Bentuknya Kalau dilihat dari Warna Yang asli Lebih terang Dan yang Palsu Lebih gelap Kalau kita Rabah Yang asli ini Halus Karena giginya Halus Uliknya itu Halus Halus Sekali Kalau yang palsu ini Uliknya Kasar Sepertinya Uliknya Dalam Kalau dari Pucuk Tidak ada Bedanya Di bawah Ada Tulisannya Ada tulisannya Oregon Untuk yang asli Tulisannya cukup Jelas Kalau yang Palsu Tulisannya Kurang jelas Tapi ini juga Tidak Ada Bedanya Jika Tidak Mengetahuinya Maka bisa Saya katakan Yang ini adalah Yang asli Ini yang palsu Jadi bisa Diperhatikan Jelas Sekali Perbedaannya Alurnya Yang asli Sangat halus Sangat rapi Yang palsu Alurnya Tidak Terlalu rapi Dan sangat Kasar Lalu Manfaatnya Apa Apa Keuntungan Dan Kerugiannya Kalau kita Memakai Kikir yang Asli Atau Kita Memakai Kikir yang Bukan Oregon Memang Bisa dikatakan Untuk saat ini Kikir yang Berkualitas itu Satu Oregon Dan yang kedua Steel Tapi memang secara Bahan Banyak yang mengatakan Bahwa Oregon ini Lebih Baik Yang pertama Kerugiannya Kalau kita Memakai Kikir palsu Pertama Harganya Sayang sekali Kalau kita Beli Kikir palsu Tapi Dengan harga Kikir Oregon yang Asli Jadi Kikir Oregon Asli Di pasaran Online Ataupun Offline Berkisar Antara 190 Sampai 200 Itu yang harga Wajar 90 Sampai 200 Per Box Saya katakan Per Box Kalau Di atas 200 Juga Banyak Tergantung Tokonya Mau jual Mahal Atau Mau jual Standar Tapi Bisa Saya katakan Yang standar Harganya Sekitar 200 Rp. Katakan Seperti Itu Kalau Yang palsu Yang palsu Pun juga Dijual Variasi Ada Yang Di atas 200 Ada Yang Di bawah 200 Tapi Bisa Saya katakan Kalau Ada Kikir Oregon Kemudian Dijual Di bawah 180 Bisa Saya katakan Itu Palsu Kalau Ada Kikir Oregon Dijual Di bawah 180 Bisa Saya katakan Itu Palsu Mengapa Demikian Karena Tidak Untung Seperti Itu Jadi Inilah Yang Butuh Perhatian Dari Teman Teman Sensower Jadi Kalau Memang Mau Menggunakan Oregon Asli Harganya Sekitar 190 Sampai 200 Bahkan Lebih Lalu Kerugian Yang Kedua Adalah Kalau Kita Memakai Kekir 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 Palsu Karena Ini Sangat Kasar Sangat Kasar Dan Kualitas Bahannya Jelek Maka Ketika Dia Diasah Di Mata Rantai Maka Mata Rantainya Akan Cepat Habis Sekali Gesek Akan Banyak Makan Karena Kasar Banyak Makan Belum Tentu Tajam Pula Karena Terlalu Kasar Jadi Finishing Tidak Halus Jadi Ketajamannya Tidak Halus Saat Kedua Lalu Yang Ketiga Adalah Setelah Digunakan Beberapa Mata Rantai Satu Gosok Kedua Atau Ketiga Maka Dia Akan Banyak Tay Tay Ampas Tay Gesek Karena Dia Besar Dan Kualitas Jelek Ketika Digesek Maka Banyak Ampas Gesek Kikir Maupun Ampas Mata Gergaji Yang Menempel Di Kikir Ataupun Yang Di Mata Gergaji Sehingga Ketika Kita Gosok Sampai Empat Kali Mungkin Bukan Malah Tajam Tapi Malah Tumpul Itu Jadi Ada Tips Sebetulnya Kalau Mau Pakai Kikir Murah Sekali Gesek Bersihkan Bersihkan Pakai Sikat Gigi Supaya Tidak Ada Menempel Ampas Itu Kerugian Ketiga Jadi Banyak Ampas Jadi Ketajaman Mata Rantai Satu Dengan Yang Lainnya Bisa Berbeda Beda Nah Itu Jadi Itulah Minimal Tiga Kerugian Yang Saya Katakan Kalau Kita Memakai Rantai Pakai Kikir Palsu Rantainya Cepat Habis Kikir Nya Pun Cepat Habis Bisa Dikatakan Kalau Kita Pakai Kikir Palsu Ini Mungkin Hanya Satu Rantai Aja Setelah Itu Sudah Tidak Berfungsi Sudah Halus Semua Sudah Nggak Makan Bahkan Satu Rantai Aja Mungkin Kurang Tapi Kalau Pakai Yang Asli Mungkin Bisa Dipakai Dua Sampai Tiga Kali Karena Cukup Digesekan Tiga Sampai Empat Kali Maksimal Itu Cukup Sudah Membuat Tajam Mata Mata Rantai Baik Itulah Sedikit Pencerahan Saya Tentang Kikir Asli Dan Palsu Merek Oregon Silahkan Di Subscribe Bagi Yang Belum Untuk Mendapatkan Video Update Berikutnya Silahkan Di Like Di Share Di Comment Untuk Berinteraksi Dengan Saya Sehingga Bisa Mendapatkan Penjelasan Lebih Tentang Baik Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya